Oke sahabat kegiatan saya di Copa Samarinda udah selesai dan hari ini saya akan menunjukkan ke calon lokasi ibu kota negara baru Republik Indonesia ya yang kita ketahui Presiden Joko Widodo sudah mencanakan akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan sini tepatnya di Kalimantan Timur di Kabupaten Benajam Pasir Utara ya saya akan mencoba menuju ke sana ke titik nolnya ya yang titik nol yang akan dijadikan pusatnya ibu kota negara Republik Indonesia kondisinya seperti apa jalurnya bagaimana nanti kita lihat terima kasih 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 cor beton dan seperti inilah suasananya ya ya suasana khas di daerah Kalimantan sini masih banyak tanah-tanah terampak ruasnya kemudian bangunan-bangunan beberapa sudah permanen dan mungkin juga perkembangan beberapa waktu belakangan ini dimana sudah mulai ada kepastian rencana pembedahan ibu kota sehingga pembangunan Negeri sekitar sini semakin besar ya perjalanan saya mulai memasuki sekitar area konsesi pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman jadi area oleh calon ibu kota negara itu berada di dalam area konsesi pegang izin ini ya ini kayu masih lati nya lewat ya dan memang masih progresi ya perjalanan sampai memasuki area konsesi izin ini sekitar kurang lebih satu jam ya jadi kalau diperhitungkan sampai ke kota balikpapan ya sekitar satu jam setengah lah kira-kira muncul oke sahabat saya sudah sampai ini di lokasi titik nolnya pembangunan kubu kota negara baru ya jadi kondisinya masih seperti ini masih rupa lahan baru dibuka sebagian ya dan titik nolnya ada di bawah sana ada tubuh tubuh beton ya informasinya nanti akan kita lihat ke sana dan memang untuk menjangkau ke sini tidak bisa sembarangan karena ini berada di arah konsesi dan tentu sebagai persiapan calon ibu kota tentu juga lebih dijaga ya ya itu di sana itu akan kita lihat kita akan menginjakkan sejarah menginjakkan jadi titiknya ibu kota negara yang entah nanti suatu saat akan berubah menjadi apa ya inilah titik mal ibu kota negara baru republik Indonesia selamat menikmati 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 ya inilah menara di sekitar titik nol ya yang biasa digunakan untuk melihat situasi areal calon ibu kota negara Terima kasih sahabat Selamat menikmati perjalanan saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa